Heo, kita bikin pagimu lebih lengkap dengan sarapan informasi bersama aku Sharon Marguerite di Narasi Pagi. Pertama, ada kabar soal vaksinasi anak usia 6-11 tahun, lalu pusingnya Sri Mulyani jadi orang Indonesia, dan kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken ke Indonesia. Selain itu ada kabar soal Tesla yang digugat karena pelecehan seksual, dan Kim Kardashian yang makin dekat jadi pengacara. Ini dia selengkapnya. Pada 14 Desember kemarin, vaksinasi buat anak usia 6-11 tahun sudah dimulai. Gimana, ayah, bunda, siapa yang udah antar anak-anaknya buat vaksinasi nih? Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan, Indonesia perlu sekitar 58 juta dosis untuk 26,7 juta anak-anak usia 6-11 tahun di seluruh Indonesia. Sementara ini, penyuntikan baru bisa dilaksanakan di 115 kabupaten kota di 19 provinsi yang capaian vaksin dosis pertamanya pada dewasa di atas 70% dan vaksinasi lansianya di atas 60%. Di hari pertama, sudah ada 18.327 anak berusia 6-11 tahun yang telah menerima vaksin dosis pertama, di mana DKI Jakarta jadi tempat dengan pemberian vaksin terbanyak, yakni 9.491 dosis, Banten sebanyak 5.378 dosis, dan Jawa Barat sebanyak 1.485 dosis. Tapi, masih ada nih kabupaten yang belum bisa memulai vaksinasi anak, misalnya Sleman. Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo bilang kalau pihaknya masih menunggu ketersediaan vaksin dari pusat. Menurut Kustini, vaksinasi anak di wilayahnya baru bisa dilaksanakan pada Januari 2022. Selain itu, sejumlah daerah seperti Tranggalet, Lampung, dan beberapa kabupaten kota di Sumatera Selatan belum bisa menggelar vaksin anak, karena vaksinasi dewasa dosis pertama mereka belum mencapai 70 persen. Nah kan, yuk pemerintah pusat segera kirim ke daerah yang stok vaksinnya tiris, supaya target bebas COVID-19 bisa segera tercapai. Bendahara negara kita, Ibu Sri Mulyani, baru aja sambat pusing jadi orang Indonesia. Ada apa, Bu? Di acara sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluh pusing karena warga Indonesia memiliki tanda pengenal identitas yang terlalu banyak. Katanya, kementerian atau lembaga Indonesia seringkali menerbitkan kartu identitas yang berbeda-beda. Hal ini membuat masyarakat harus mengurus dan menyimpannya satu persatu. Padahal, negara-negara lain termasuk Amerika Serikat tak punya kebijakan macam itu. Waktu saya sekolah di Amerika Serikat, Dan tidak perlu setiap kali nanti urusan KTP, nomernya lain, pasport lain, pajak lain, beacukai lain, pusinglah jadi penduduk Indonesia itu. Untuk itulah, Sri Mulyani menyebut sudah saatnya Indonesia turut menerapkan satu identitas untuk berbagai layanan. Untuk itu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengalihkan NIK menjadi NPWP. Tuh kan, pejabat negara aja ngeluh ribet dan pusing soal urusan dokumen dan administrasi kependudukan. Gimana dengan rakyat jelata kayak kita? Berarti, sambatan kita selama ini gak salah kan? Selasa 14 Desember kemarin, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken bertandang ke Universitas Indonesia. Ngapain ya? Indonesia jadi negara pertama yang ia hadiri dalam rangkaian tournya ke sejumlah negara ASEAN. Blinken dijadwalkan ke berbagai acara selama kunjungan dua hari ke Indonesia. Menlu Amerika Serikat juga sempat menyampaikan kuliah umumnya di Universitas Indonesia. Dalam materi ajarnya, Anthony Blinken menyendir Cina yang suka mengintimidasi negara lain. Ia juga bilang kalau agresivitas Cina di Indo-Pasifik termasuk Asia Tenggara kerap membuat negara di kawasan tersebut khawatir. Blinken menyebut dosa-dosa Cina di masa lalu dan memastikan klaim Cina soal perairan penuh sengketa alias Laut Cina Selatan tak akan berlaku. Sehari sebelum pidatonya di UI, Menlu Blinken mengunjungi Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka. Pertemuan keduanya diwarnai perbincangan soal kerjasama bilateral seperti investasi infrastruktur dan presidensi G20. Tak lupa, Pak Jokowi juga berterima kasih banget kepada Amerika Serikat melalui Blinken karena sudah memasok bantuan vaksin ke Indonesia. Setelah Indonesia, Thailand dan Malaysia akan jadi negara ASEAN berikutnya yang dikunjungi Blinken. Terima kasih sudah mampir ke Jakarta, Pak Blinken. By the way, sempat nicip nasi goreng atau baso nggak, Pak? Produsen mobil listrik Tesla kembali diguncang isu pelecehan seksual yang dialami karyawannya. Erika Cloud, seorang pekerja di jalur perakitan Tesla, mengajukan gugatan di pengadilan tinggi Alameda County, California. Ia mengaku telah berulang kali mendapat pelecehan di pabrik tempatnya bekerja. Di lansir Reuters, Cloud mengaku bahwa manajernya memeluk dan memijat dirinya. Nggak cuma itu, ia juga mendapat pernyataan berbau vulgar dan seksual dari sang manajer. Menurut Cloud, Tesla tak berbuat banyak untuk mengatasi potensi terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kerja, dan justru mendapat pembalasan dari manajer lain setelah ia melaporkan permasalahannya ke tim sumber daya manusia Tesla. Ini bukan kali pertama Tesla tersangkut isu pelecehan seksual. 18 November 2021 kemarin, pekerja Tesla lainnya Jessica Barraza juga mengajukan gugatan dengan tuduhan pelecehan seksual yang merajalela di pabrik utama yang berlokasi di Fremont, California. Ayo Tesla, ditunggu respon dan tindakan tegasnya ya. Jangan sampai gara-gara nggak ada ketegasan, kasus macam ini terus berulang. Kim Kardashian akhirnya selangkah lebih dekat nih guys dalam menggapai mimpinya menjadi pengacara. Bintang reality show berusia 41 tahun ini baru saja membagikan cerita kalau ia lulus baby bar exam atau ujian yang diambil oleh mahasiswa hukum di tahun pertama. Melalui sebuah unggahan di Twitter, Kim membagikan curahan hatinya yang sudah tiga kali gagal dalam ujian yang mencakup empat pertanyaan esai dan seratus pertanyaan pilihan ganda itu. Kim juga mengatakan banyak pengacara terkenal yang ngasih tahu kalau rute yang ia jalani jauh lebih sulit dibandingkan mahasiswa hukum pada umumnya. For your information, di California kalau mau jadi pengacara, selain ikut tes juga ada syarat lainnya, yakni harus ikut magang dengan pengacara dan hakim selama empat tahun. Gemes juga ya ngebayangin Kim Kardashian jadi anak magang. Anyway, congratulations mbak. Semoga ujian selanjutnya lancar dan impiannya bisa segera terwujud. Sekian dulu serapa informasi pagi ini. Besok Narasi Pagi bakal balik lagi seperti biasa, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat, semangat semua. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.